Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans Amanda Manopo dan Arya Saloka Sekaligus para penggemar sinetron ikatan cinta dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu baik-baik saja amin ya robbal alamin Jumpa lagi bersama mimin yang tentunya akan memberikan berita terbaru dan terupdate Seputaran artis kesayangan kita semua siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka Kali ini publik dibuat geger lagi lantaran Amanda Manopo dan Arya Saloka sudah mempublikasikan hubungan mereka dan memperlihatkan foto prawedding mereka Nah guys namun sebelum lanjut ke pembahasan topik beritanya bagi yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, komen, dan share terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak pernah tertinggal informasi terbaru dari Amanda Manopo maupun Arya Saloka Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih Arya Saloka dan Amanda Manopo merupakan pasangan di dalam sinetron ikatan cinta Di dalam sinetron tersebut Arya Saloka dan Amanda Manopo ini berperang sebagai suami istri Yang kerap kali menyajikan adegan-adegan romantis dan momen romantis yang terjalin antara mereka Adegan tersebut tentunya membuat baper sejumlah para penggemar setiap fans ikatan cinta ini Apalagi mereka mengidolakan Arya Saloka dan Amanda Manopo ini Banyak juga para penggemar yang mengharapkan jika Arya Saloka dan Amanda Manopo ini segera bersatu di dunia nyata Banyak para penggemar yang mendoakan juga Arya Saloka ini segera bercerai dengan sang istrinya yakni Putri Anne Dan menjalin hubungan bersama Amanda Manopo Namun kali ini publik dibuat geger lagi lantaran beredar foto kebersamaan Arya Saloka dan Amanda Manopo Dan dimana dalam foto tersebut Amanda Manopo yang memegang sebuah handphone Memamerkan foto prawedding antara dirinya dan Arya Saloka Yang tentunya hal tersebut membuat heboh para penggemar sinetron ikatan cinta Banyak yang banyak para penggemar yang berbahagia dengan foto yang beredar tersebut Nah guys bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh